Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatul Fijitan yang saya cintakan Allah SWT Pada video singkat ini kita mengambil pelajaran dari sebuah alat ya Yang mana satu alat ini memiliki banyak perlengkapan untuk mempermudah pekerjaan Sehingga menjadi lebih efisien untuk biaya dan tenaga teman-teman Dan tentunya adanya tenaga ahli yang dibentuk Karena alat yang bagus jika tidak memiliki tenaga ahli Maka tentu pekerjaan juga akan menjadi lambat Makanya butuhnya training Dengan training itu dia dapat ilmu bagaimana menggunakan alat dan mengetahui fungsi masing-masing Sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat efisien Dan tidak butuh banyak tenaga dan cepat selesai Rapi seolah-olah tidak ada aktivitas pekerjaan di situ Semua terlihat rapi teman-teman Tidak merusak rumput luar biasa Dan kita lihat teman-teman yang sudah mengetahui fungsi masing-masing alat Kapan waktunya pakai alat ini Kapan waktunya pakai yang ini Dan tidak perlu turun Tinggal lepas, pasang lepas, pasang Sangat mudah, tidak susah Dan tentu semuanya ada ilmunya Jika kita hubungkan dengan perkara agama Maka adalah kita ketahui dalam beribadah itu ada aturannya Dan kapan dilakukan dan caranya bagaimana Semuanya butuh ilmu Tidak ada istilahnya otodidak membuat aturan sendiri Dalam perkara dunia saja Kita harus masuk dulu dalam Islam tersebut Jika masih non-muslim Lalu tidak ada yang mempelajari Islam itu dengan benar agar dia tahu Amalan tertentu itu Kapan harus dikerjakan Seperti sholat fardu Lalu bagaimana tetap caranya Kalau tidak tahu Dan terus-terusan tidak mau tahu Maka Amalannya tersebut akan ditolak Karena dia tidak mau belajar Ada pemilik yang sudah berusaha belajar Namun tetap ada kesalahan Semoga Allah pun Namun yang mereka yang ngeyayal Tidak mau melakukan yang Allah perintahkan Lebih suka kepada Membuat-buat sendiri Yang mana tidak diajarkan dalam Islam Maka jelas Amalannya tersebut ditolak Ibaratnya seperti orang yang bekerja pada sebuah perusahaan Aturannya sudah ditetapkan Tapi dia langgar Dia buat sendiri pekerjaan yang dia suka Yang mana itu tidak diminta oleh perusahaan Tentu Dia akan rugi Itu dunia Apalagi nanti di akhirat Semoga ini bermanfaat Warahmatullahi wabarakatuh Samballahu alaiyagi Samballahu alaihi wa sallam selamat menikmati